Otoritas jasa keuangan menanda tangani notaks pahaman dengan badan intelijen negara untuk melindungi konsumen dan kepentingan negara dari praktik jasa keuangan yang berpotensi merugikan, termasuk keamanan sasaran dan program strategis di sektor jasa keuangan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Mulia Manhadat, OJK bersinergi dengan BIN karena perekonomian dunia semakin terbuka dengan persaingan yang kian ketat. Di tengah perkembangan itu, OJK perlu lebih awal mendapatkan informasi yang berpotensi merugikan konsumen maupun kepentingan negara. Sementara Kepala BIN, Marsia Nonorman, menyatakan BIN siap mendukung pelaksanaan tugas OJK, antara lain upaya deteksi dini dan cegah dini, serta menyampaikan informasi intelijen untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Kerjasama OJK dan BIN mencakup pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang intelijen ekonomi dan sektor jasa keuangan, serta kerjasama operasional melalui penghimpunan dan pertukaran data maupun informasi. Sehingga lebih mudah kemudian mengambil langkah-langkahnya kalau kita punya informasi yang lebih awal. Sehingga dengan demikian kerugian masyarakat yang lebih besar ke depan itu bisa kita kurangi dengan pencegahan itu. Tadi bahwa potensi kerugian dalam pelaku jasa keuangan itu sangat besar apabila tidak diberikan informasi-informasi yang cukup. Oleh karenanya kita tidak mengharapkan banyak warga negara kita yang menjadi korban dan tentunya BIN akan mengoptimalkan semua sarana dan pelaksanaan.